Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu lagi bersama saya di channel EGAGOLOGY Tempat berkumpulnya wibu-wibu barokah di seluruh dunia Dan yap, sesuai judul hari ini kita akan membahas tentang anime yang sedang naik daun saat ini Yaitu Chen Shao Man Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita hari ini Kalian pastinya sudah pada tau dong Sekarang ini sudah ada yang namanya aplikasi streaming anime bernama B-Station Di sana kamu bisa nonton streaming anime favorit kamu secara gratis Dan ternyata selain kalian bisa nonton anime legal secara gratis Di sana juga banyak loh kumpulan video-video menarik lainnya Dari para kreator-kreator populer di bidang anime dan game Nah menyambung fakta tersebut Saya ingin memberi informasi bermanfaat dan insya Allah juga berokah buat kalian Yaitu B-Station saat ini sudah membuat event besar bertajuk B-Station Talent Hunt 4 Setelah sukses dengan event BTH1, BTH2, dan BTH3 nya Kini BTH4 sudah hadir di depan mata Tujuan dari event ini sendiri adalah untuk mencari talent dari anime atau animasi dan game Serta slogan dari event ini sendiri adalah Beginner can be winner Yang artinya bagi kamu yang masih pemula atau masih belajar membuat konten Bisa bergabung dan berpeluang untuk menjadi pemenang dalam berkreasi konten Ada banyak keuntungan dengan bergabung dalam event ini sebagai kreator Kalian dapat memenangkan hadiah utama berupa laptop Asus ROG Flow Z13 GZ301ZA Lalu ada juga tablet Huawei Matpad 11 EvoStar Recording Audio Dan juga hadiah lainnya seperti uang dan memiliki kesempatan untuk menjadi partner B-Station Untuk menikmati monetasi jangka panjang Maka dari itu, tunggu apa lagi? Langsung aja daftar sekarang juga Caranya adalah Download B-Station di App Store dan Google Play dan daftar untuk mendapatkan akun Buka halaman saya atau klik link ini untuk berpartisipasi di event B-Station Talent Hunt 4 Biar gak susah daftarnya, link pendaftarannya sudah saya taruh di deskripsi ya Lalu isi formulir pendaftaran sesuai biodata kalian Khusus di kolom UID, kodenya bisa kamu dapatkan di menu profil B-Station kamu Dan pada bagian kode undangan ketikan saja, call 100 Setelah itu kamu tinggal upload minimal 4 video original buatan kamu Setelah itu gabunglah di grup WA Event BTH4 Supaya kamu bisa mendapatkan kesempatan memenangkan bonus mingguan hingga 15 USD By the way, saya juga sudah buat akun B-Station saya sendiri loh Ya, walaupun video dan view-nya masih lumayan sedikit sih Dan by the way, untuk video konten sendiri ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam videonya Kategorinya harus pilih salah satu Mau kategori anime atau game Lalu videonya harus original buatan kalian sendiri Harus upload minimal 4 video Disertai dengan tag acara B-Station telan Hanpat saat mengupload Setelah itu judul dan thumbnailnya harus menarik dan tidak vulgar Dan yang terakhir adalah durasi harus minimal 1 menit dan maksimal 20 menit Oh iya, event ini akan berlangsung dari tanggal 17 November hingga berakhir pada tanggal 10 Desember 2022 Karena itu, saran saya buruan ikut event ini Karena pastinya akan ada banyak kreator yang ingin bergabung dan lebih baik mendaftar lebih awal dan hubungi admin Oke, mari kita kembali ke pembahasan kita hari ini tentang anime Chainsaoman Ya, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang anime berjudul Classroom of the Elite Dan juga anime berjudul Blage Serta ajaran-ajaran Islam di dalamnya Nah, hari ini kita akan membahas tentang anime Chainsaoman Apalagi anime ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar anime di seluruh dunia Hingga video ini dirilis, kata Chainsaoman masih menjadi trending pencarian dalam kategori judul anime Satu bukti yang membuktikan bahwa anime ini menjadi anime yang benar-benar populer dan diantisipasi musim ini Namun meski begitu, hingga saat ini saya belum mengetahui dengan pasti Alasan kenapa banyak orang terlebih para penggemar-penggemarnya Yang telah mengikuti seri ini dari mangganya benar-benar menggemari judul anime ini Mungkin jika kalian bisa memberikan pencerahan kepada saya tentang alasan mengapa seri Yes ini sangat populer Bolehlah, kalian tambahin komentar kalian di kolom komentar dari video ini ya Agar pembahasan ini tidak terkesan terlalu subjektif Dan lebih memiliki sudut pandang lain yang lebih objektif Namun ya, seperti yang telah saya katakan di atas, selama pengalaman saya menonton anime ini Saya benar-benar kebingungan mencari letak kualitas cerita dari serial ini Ya, karena setelah saya menonton beberapa episode dari anime ini Yang saya temukan hanyalah adegan-adegan FS yang dipaksakan dan parade cewek-cewek murahan Tanpa adanya suatu alur cerita yang wah ataupun pengenalan karakterisasi yang mewah Yang bikin saya tak habis pikir lagi dari anime ini adalah karakter utamanya Ya, sang MC yang bernama Denji ini terkesan benar-benar bodoh dan terlihat sangat konyol Dan bisa dikatakan tidak pantas diplot sebagai seorang main karakter dari salah satu serial populer Alih-alih diceritakan sebagai seorang pahlawan pembela kebenaran, membasmi kejahatan, dan lainnya Saya justru melihat Denji tak lebih dari seorang badut ababil mesum yang memiliki tingkat keberuntungan di atas rata-rata Dibandingkan dengan karakter-karakter sonen lainnya yang bisa saya katakan cukup pantas Dianggap sebagai pahlawan yang menonjol, Denji sangat jauh dari harapan tersebut Hal ini dibuktikan dengan cita-citanya Denji yang terlihat sangat konyol Dan sama sekali tidak bersifat filosofis untuk ukuran seorang main karakter Namun dari pengalaman saya menonton beberapa episode dari anime ini Ada satu pelajaran penting yang saya tangkap dan saya menjadi paham mengapa anime ini menjadi sangat digemari Dan dengan mudah menjadi sebuah seri anime dan manga populer Ya memang sesuai dugaan saya Semua itu apalagi kalau bukan karena adegan-adegan FS yang sudah menjadi rahasia umum Selalu digemari oleh para kaum pria Khususnya para wibu laknat di luar sana So jadi bisa dikatakan saya cukup berbangga bisa membuat konten ajaran Islam di dalam anime Jensawoman ini Mengingat image yang ditampilkan di dalam serial anime ini Oh by the way, bagi kalian yang belum mengetahui anime Jensawoman sendiri telah mulai mengudara pada tanggal 12 Oktober 2022 Diproduksi oleh studio yang bisa dikatakan sudah sangat dikenal sebagai salah satu studio yang berkecimpung dalam bidang spesialisasi anime darah berdarahan Yaitu Studio Mapa Sedangkan lagu openingnya sendiri diisi oleh salah satu penyanyi Anishong terkenal di Jepang Yaitu Kenji Yonezu Dengan lagunya yang berjudul Kickback Secara kualitas visual dan musik memang kedua nama di atas Sudah tidak perlu diragukan kualitasnya Namun ya kembali lagi seperti yang telah saya katakan di atas Permasalahan paling besar dari anime ini adalah hanya terdapat pada kualitas ceritanya saja Namun ya kembali lagi itu hanyalah masalah selera masing-masing sih Hal ini bisa dikatakan hanyalah pendapat saya pribadi sebagai salah satu penikmat anime dan manga Oke lah But mari kita kembali ke topik tentang pembahasan kita yaitu ajaran Islam di dalam anime Jensawoman Dan dengan bangga saya persembahkan inilah ajaran Islam di dalam anime Jensawoman Oke yang pertama adalah bisa kita ketemukan persis di episode ke satu dari anime ini Dimana diceritakan bahwa Denji sebenarnya adalah seorang yatim piatu Dan sialnya adalah ia ditinggalkan oleh ayahnya dengan setumpuk warisan yang berlimpah Bukan warisan uang namun melainkan setumpuk utang yang tercatat di buku-buku pembukuan Para rentenir yang menjalankan bisnis gelap di bawah naungan Yakuza Dan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya karena Denji diwarisi hutang yang banyak oleh orang tuanya Mau tak mau ia diberi tang jawab berat untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut Lengkap beserta bunga-bunganya yang telah menumpuk Denji diceritakan hidup di bawah garis kemiskinan Sehari-hari ia hanya memakan roti tawar tanpa ditambahkan apapun Dan harus menghemat uang selama sebulan demi bisa bertahan hidup Ia juga diceritakan bekerja vilain sebagai seorang pemburu devil Dimana di dunia Denji hidup diceritakan bahwa para devil telah menguasai dunia manusia Dan menjadi momok menakutkan bagi para umat manusia Karena itulah ia bekerja sebagai pemburu devil dan menjualnya kepada para Yakuza Denji juga ditampilkan sebagai seorang karakter yang rela melakukan apapun Hanya demi mendapatkan uang meskipun hal itu dapat menyakiti dirinya sendiri Hal ini dibuktikan dengan adegan dimana ia diperlihatkan Relah memakan songgok rokok demi mendapatkan seratus tian dari seorang Yakuza Ya itulah Denji seorang karakter utama dengan kemiskinan di atas rata-rata Disertai keberuntungan yang melebihi segalanya Untuk lebih membuktikan betapa fakir miskin sekaligus belangsatnya Denji ini Ia bahkan diceritakan telah menjual beberapa organ dalam tubuhnya Seperti misalnya sebagian ginjal, testis, dan juga sebelah bola matanya Hanya demi menyicil hutang-hutang orang tuanya yang sedemikian banyak itu Ya karena itulah Di awal-awal perkenalannya pada seri ini Ia diperlihatkan menutup sebelah matanya dengan penutup mata Untuk menyembunyikan sebelah matanya yang telah diambil tersebut Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dan bisa kita petik dari episode perkenalan anime ini Ya riba Denji bisa menjadi fakir miskin plus belangsat serta beruntung Ia masih bisa bertahan hidup adalah disebabkan karena orang tuanya berhutang kepada para rentenir Yang menerapkan sistem bunga dan riba di dalamnya Ya bagi kita sebagai umat muslim pastinya sudah sangat mengetahui dengan pasti dan paham Bahwa ajaran islam benar-benar tegas mengharamkan adanya praktik riba di dalam kehidupan sehari-hari Bahkan Allah SWT pun beberapa kali mengulang-ulang perkara ini di beberapa ayat di dalam Al-Quran Tepatnya terdapat di Surat Ar-Rum ayat 39 Surat An-Nisa ayat 160 hingga 161 Surat Ali Imran ayat 130 Dan yang terakhir adalah Surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 280 Menunjukkan bahwa perkara riba ini adalah perkara yang benar-benar penting untuk dipahami Dan juga dijauhi oleh umat islam mengingat betapa berbahayanya perkara ini Rasulullah SAW pun dalam beberapa hadis mengatakan bahwa semua yang terlibat dalam urusan riba Baik itu yang memberikan, yang menerima para saksi dan bahkan yang mencatat pun akan mendapatkan dosa yang sama Dan dalam kesempatan itu pun Rasulullah SAW melaknat mereka dan mengatakan mereka sebagai seseorang yang celaka Ya jika kita menyambungkan hal ini dengan apa yang diperlihatkan di dalam anime Chainsaw Man ini Tepatnya di episode ke satu dari anime ini bisa dikatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadisnya tersebut Yang mengatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam kegiatan riba adalah orang yang celaka Memang sangat masuk akal dan bisa dimengerti dengan jelas Dan dari anime ini juga bisa kita patik pelajaran bahwa jika Allah mengharamkan sesuatu perkara Maka semua itu pastilah memiliki dasar dan alasan Serta yang pastinya semua itu adalah semata-mata Diatur demi kemaslahatan umat dan kebahagiaan Serta kelangsungan hidup kita sebagai seorang muslim Karena ya memang sudah jelas Allah jauh lebih mengetahui semua perkara yang baik dan buruk bagi kita Karena sangat jelas Allah maha mengetahui segala perkara saat ini maupun masa depan Dan juga perkara-perkara yang baik dan buruk Walaupun menurut kita mungkin terlihat baik Pada kenyataannya Allah lah yang lebih mengetahui kebaikan dan keburukan dari suatu perkara tersebut Oke mungkin sekian untuk pembahasan kita tentang anime Chainsawomen dan ajaran Islam di dalamnya Semoga bermanfaat untuk kalian Dan bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini Yaitu pembahasan tentang ajaran Islam di dalam anime Chainsawomen ini Tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan follow IG kami di Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru Tentang dunia anime Wibu dan Otaku Serta pesan-pesan di dalamnya Akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.